Presiden Jokowi Dodo kembali mengingatkan pentingnya fokus pembangunan setiap daerah untuk mengembangkan produk unggulan yang ada di daerah masing-masing. Presiden meminta agar pemerintah daerah Maluku Utara dapat fokus mengoptimalkan sektor-sektor unggulan provinsi kepulauan tersebut. Presiden Jokowi Dodo kembali mengingatkan pentingnya fokus pembangunan setiap daerah untuk mengembangkan produk unggulan yang ada di daerah masing-masing. Hal itu disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas mengenai evaluasi proyek strategis nasional dan program prioritas di Provinsi Maluku Utara. Kepala Negara memberikan contoh kawasan Sunnylands di California yang fokus pada pengembangan wisata golf hingga menjadi salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Hal yang sama juga hendak dilakukan di sejumlah provinsi di Indonesia, salah satunya Maluku Utara. Sebab Maluku Utara sebagai provinsi kepulauan diyakini memiliki potensi untuk berkompetisi di tingkat regional maupun global. Maluku Utara juga memiliki sektor unggulan yang masih bisa dioptimalkan baik dari segi kelautan, perikanan, industri pengolahan maupun sektor swasta. Sebagai provinsi kepulauan saya melihat Maluku Utara memiliki potensi sektor unggulan yang bisa dioptimalkan lagi baik kelautan, perikanan, open industri pengolahan serta sektor swasta. Dan kalau kita lihat di 2016 pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara berjalan baik Pertumbuhan ekonomi tahun 2016 di Maluku Utara berjalan dengan baik hingga mencapai angka 5,7 persen. Walaupun demikian masih banyak hal yang perlu didukung pemerintah pusat guna mencapai kemajuan pembangunan di Maluku Utara. Di antaranya pembangunan kawasan ekonomi khusus Morotai. Presiden juga menyoroti pembangunan kawasan ekonomi khusus Morotai yang harus didukung dengan infrastruktur yang baik seperti pelabuhan, pembangkit listrik, gudang penyimpanan logistik, serta cool storage. Tim Liputan Berita 1, Jakarta